Halo sedulur KB, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dying to Survive. Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai, agar kalian bisa mendapatkan pelajaran hidupnya. Pria ini bernama Cheng Yong, yang bekerja sebagai penjual obat kuat. Dia mempunyai seorang anak laki-laki dari hasil pembuahan bersama mantan istrinya. Selain itu, dia juga mempunyai seorang ayah yang sakit parah di rumah sakit. Suatu hari Yong terlibat pertikaian dengan mantan istrinya, dikarenakan perebutan hak asuh dari anak laki-laki tadi. Karena tidak bisa mengontrol emosi, tanpa sengaja dia melukai mantan istrinya itu. Mengetahui kakaknya cedera, si adik yang bernama Cao Bin menjadi marah besar dengannya. Kemudian, tiba-tiba Yong didatangi oleh seorang pria bernama Lu Sao Yi. Di sini dia ditawari kerjasama menyelundupkan obat ilegal dari India ke China. Perlu diketahui juga bahwa dahulu Yong adalah orang yang sangat ahli dalam menyelundupkan obat-obatan ilegal, terutama dari India. Tetapi kini dia sudah pensiun dan menolak tawaran tersebut. Namun suatu ketika, hal buruk menimpanya. Di mana ayahnya terpaksa dibawa pulang karena mereka tidak mampu membayar biaya pengobatan rumah sakit. Pekerjaannya dalam menjual obat kuat tidak menghasilkan banyak uang, bahkan dia juga sudah menunggak sewa kiosnya begitu lama. Di sinilah Yong memutuskan untuk menerima tawaran kerjasama dari Sao Yi. Obat yang akan diselundupkan bukanlah obat-obatan terlarang seperti narkoba, melainkan obat untuk penyakit CML, yaitu singkatan dari Kronik Meloid Leukimia, atau bisa disebut juga kanker darah. Obat itu disebut dengan klinik, dan di Cina sendiri dijual dengan harga yang sangat mahal, yaitu 40 ribu yuan, atau setara dengan 87 juta rupiah. Hal itu membuat para penderitanya kesulitan dalam mendapatkan obat itu. Salah satunya, Sao Yi itu sendiri. Jadi rencananya mereka akan membeli klinik India dengan harga yang lebih murah, yaitu hanya 500 yuan. Lalu mereka akan menjualnya di Cina. Murah tapi asli, bisa dibilang hanya beda pabrik saja. Dengan bantuan pendanaan dari Sao Yi, singkat cerita Yong langsung terbang ke India. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mendatangi bos produsen klinik yang bernama Khan, dan melakukan negosiasi dengan dibantu oleh seorang penerjemah. Setelah itu, dia membawanya kembali ke Cina dengan menyelundupkan lewat jalur air. Tetapi ternyata, menjual klinik versi India bukanlah hal yang mudah. Baru langkali, mereka menawarkan kepada penderita CML, tetapi tidak membuahkan hasil. Sampai suatu ketika, Sao Yi membawanya kepada seorang wanita bernama Si Hui, yaitu ketua grup chat penderita CML di provinsi itu. Di sini Si Hui akan dimintai tolong untuk menyebarluaskan berita tentang klinik India. Untunglah kali ini usaha mereka membuahkan hasil. Si Hui datang bersama perwakilan penderita CML dari beberapa daerah di provinsi itu, dan terjadilah negosiasi yang cukup alat di antara mereka. Sampai akhirnya diputuskan bahwa Yong akan menjual kepada mereka dengan harga 5.000 yuan per botol. Kemudian, obat itu pun sukses dipasarkan dan jelas menghasilkan banyak cuan. Tetapi tiba-tiba, ada seorang pemuda yang mencuri beberapa klinik itu. Sao Yi yang berjaga sendirian pun tidak mampu menahannya. Lalu Yong turun tangan untuk menangkap pemuda itu. Bermodalkan beberapa informasi dari Si Hui, mereka berhasil menemukannya. Dan menangkapnya. Pemuda ini bernama Peng Hao. Usianya masih sekitar 20 tahun. Tetapi dia memutuskan untuk kabur dari rumah karena suatu hal. Dia terpaksa mencuri klinik karena tidak punya uang. Klinik itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membantu orang lain. Hal ini membuat Yong merasa iba. Dan dia merelakan beberapa botol klinik miliknya. Tetapi sebagai gantinya, Hao harus ikut bekerja dengannya. Perlu kalian ketahui juga, bahwa obat untuk CML ini harus dikonsumsi seumur hidup. Jadi penjualan obat klinik itu akan terus berkelanjutan. Yang menjadi masalah adalah mereka harus mendapatkannya lebih banyak lagi. Kemudian, Yong dan So Yi meminta tolong kepada seorang penderita CML yang fasih berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan Khan, bos produsen klinik di India tadi. Hanya satu orang yang bisa berbahasa Inggris, dan ternyata itu merupakan seorang pastor. Walaupun awalnya pastor yang bernama Liu ini sempat menolak karena jelas itu perbuatan ilegal, namun akhirnya dia bersedia membantu untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Kabar baiknya adalah Khan bersedia menjual klinik itu lagi kepada Yong. Dan Yong terpilih sebagai agen distribusi klinik India di Cina. Penjualan mereka pun meningkat dengan sangat pesat. Kita beralih ke sisi Cao Bin, adik dari mantan istri Yong. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap pengedar klinik ilegal di Cina. Dan orang yang melaporkan itu adalah Nai Wen, perwakilan dari penjualan obat klinik asal Swiss yang tadi dijual dengan harga 40 ribu yuan. Kembali lagi ke Yong, kehidupannya mulai membaik dengan banyak uang yang dimilikinya. Dan dia juga bisa membawa ayahnya untuk kembali dirawat di rumah sakit. Tetapi masalah baru pun mulai bermunculan, di mana dia ditatangi oleh dua orang yang mengeluhkan bahwa kondisi ibunya memburuk setelah mengkonsumsi klinik India dari Yong. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ibu mereka mengkonsumsi klinik palsu dari pengedar lain. Klinik itu berasal dari Jerman, dan diedarkan oleh seorang profesor bernama Zhang. Saking niatnya, dia sangat gencar melakukan promosi dan menyewa orang untuk membuat testimoni palsu. Dia juga menjualnya dengan harga yang lebih murah, yaitu 2 ribu yuan saja. Kemudian tiba-tiba, pastor Liu naik ke atas panggung dan menginfokan bahwa itu adalah klinik palsu. Dia melakukan ini karena tidak ingin ada korban lain yang berjatuhan. Setelah itu disusul dengan keributan yang dibuat oleh Yong dan kawan-kawan. Sampai akhirnya mereka diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Tetapi sangat disayangkan, Zhang berhasil kabur. Berpindah ke rumah So Yi, tampak kondisinya mulai membaik setelah rutin mengkonsumsi klinik India. Dulunya dia didiagnosis CML saat istrinya hamil 5 bulan. Dan di saat itu, dia menginginkan untuk mati. Tetapi dia berubah pikiran setelah melihat anaknya lahir. Dan tidak disangka-sangka, pertemuannya dengan Yong juga membawa harapan baru. Kabar baiknya lagi adalah, CML bukanlah penyakit turunan. Jadi anaknya akan tumbuh dengan sehat. Lalu masalah kembali muncul. Suatu malam, Profesor Gadungan Zhang mendatangi Yong. Sempat Yong akan menelpon polisi, tetapi dia malah diberi ancaman balik. Zhang sudah mengetahui mengenai bisnis klinik ilegal dari India, yang selama ini beredar. Dan dia ingin membeli bisnis ini dengan harga 2 juta yuan. Tetapi jelas saja, Yong menolak mentah-mentah. Keesokan harinya, tiba-tiba polisi berdatangan dan menggeledah toko milik Yong atas laporan peredaran klinik ilegal dari India. Untunglah dia sempat menyembunyikan klinik itu. Dan ternyata, ini semua adalah ulah Zhang. Sampai akhirnya, Yong memutuskan untuk berhenti menjual klinik India. Dia berkata bahwa bisnis itu akan diambil alih oleh Zhang. Dan nantinya akan dijual dengan harga 10.000 yuan per botol. Tetapi Soyi dan kawan-kawan bisa mendapatkannya dengan harga 3.000 yuan per botol. Walaupun begitu, tampak tidak ada yang setuju dengan keputusan itu. Terutama Hao yang memihak kepada para pasien. Diberi harga 5.000 saja, pasien sudah merasa kesulitan. Apalagi dengan harga 10.000 yuan. Lalu Yong marah dan mengucapkan kalimat yang membuat teman-temannya sedih. Dan satu persatu dari mereka mulai meninggalkan Yong. Kerjasama mereka pun berhenti sampai di sini. Satu tahun kemudian, Yong sudah menjadi orang sukses dan mempunyai sebuah pabrik tekstil. Tetapi tiba-tiba dia didatangi oleh istri Soyi yang membawa kabar buruk. Zhang kabur setelah hampir tertangkap. Sementara semua kliniknya disita oleh polisi. Sehingga para pasien CML kembali kesulitan dalam memperoleh obat termasuk Soyi. Bahkan penyakitnya sudah pada tahap akhir. Sehingga harus dilakukan transplantasi sum-sum tulang dengan kemungkinan berhasil yang sangat kecil. Namun karena Soyi tidak mau menjadi beban bagi keluarganya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Jelas ini adalah berita duka terutama bagi Yong yang merasa sangat menyesal karena sudah berhenti menjual klinik. Setelah keluar, dia mendapati banyak pasien CML yang berkerumun dan menatapnya dengan penuh harapan. Kemudian Yong memutuskan untuk kembali menjual klinik. Dia juga menjualnya tanpa keuntungan sepeserpun yaitu dengan harga 500 yuan. Dia tidak mau ada lagi korban yang senasib dengan Soyi. Syukurlah hubungan Yong dengan timnya kembali membaik. Yong juga mulai peduli dengan mereka. Bahkan dia menyuruh Hao untuk potong rambut dan pulang menemui kedua orang tuanya. Tetapi masalah kembali muncul di mana Cao Bin beserta para polisi lainnya menyadari bahwa klinik ilegal kembali beredar. Dia pun mengumpulkan para pasien yang pernah membeli obat itu untuk dimintai keterangan. Tetapi tidak ada satupun yang mau buka mulut. Karena mereka tahu apabila Yong tertangkap maka mereka akan kembali kesulitan mendapatkan obat. Sampai suatu ketika ada seorang nenek yang angkat bicara. ketika berkini dan menarik yang menyuruh kemudian saya membaca yang menyuruh yang menyuruh dan menarik mengatakan yang menyuruh yang menyuruh yang menyuruh yang menyuruh . Di sini Cao Bin merasa bimbang, di satu sisi dia harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang polisi. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang yang berharap kepadanya untuk tidak mengusut kasus ini. Sempat dia membicarakan hal ini kepada atasannya, tetapi atasannya malah menjawab, ini memang tugas penegak hukum, hukum tidak memandang simpati. Di suatu malam, tampak Hao sudah memotong rambutnya. Dia sudah siap bertemu kedua orang tuanya setelah menyelesaikan tugas. Tetapi saat berada di dermaga, tiba-tiba Hao mendapati para polisi yang akan berpatroli di tempat itu. Kemudian dia langsung kabur dengan menggunakan mobil yang berisikan muatan klinik. Di sini dia mengalihkan perhatian polisi agar tidak menangkap Yong. Namun, saat sudah kabur cukup jauh, tiba-tiba... Lagi-lagi Yong kehilangan teman dekatnya. Jelas dia merasa semakin terpukul dengan kejadian itu. Di sisi lain, Cao Bin memilih berhenti menjadi polisi. Dia sudah merasa tidak sanggup untuk menangani kasus ini. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Yong mendapatkan kabar bahwa pabrik klinik di India sudah tidak lagi beroperasi. Tetapi masih ada persetiaan stok klinik di apotek India dan tentunya harganya lebih mahal, yaitu 2.000 yuan. Dia pun memutuskan untuk membeli semua persetiaan itu dan diedarkan kepada para pasien di Cina. Saat ditanya berapa kita akan menjualnya, Yong menjawab 500 yuan. Di sini dia bertekad untuk membantu pasien CML di Cina. Kehilangan harta lebih baik daripada kehilangan nyawa lagi. Bahkan, si Hui juga diminta untuk menghubungi para pasien CML dari provinsi lain. Tujuannya adalah untuk ditawarkan klinik India. Dan jelas itu mendapatkan respon yang sangat baik dan juga dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tetapi sangat disayangkan, di suatu malam Yong harus tertangkap oleh polisi. Akhirnya Yong dijatuhi hukuman penjara karena memperdagangkan obat-obatan ilegal dengan bukti kejahatan yang valid. Di sini Yong juga angkat bicara bahwa dia menerima semua keputusan itu dan dia juga mengakui semua kesalahannya. Lalu dia berkata, walaupun sudah banyak pasien yang kesusahan bahkan bunuh diri, tetapi dia berharap semuanya akan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu dalam perjalanan dengan mobil tahanan, tampak banyak sekali pasien CML yang memenuhi jalanan. Mereka melepaskan maskernya sebagai ucapan terima kasih, dan sesaat air mata Yong langsung menetes. Semua orang bangga dengan apa yang dilakukannya. Bahkan dia juga berhalusinasi melihat Shouyi dan Hao, yang memberikan tatapan penuh rasa bangga. Tiga tahun kemudian, Yong bebas dari penjara. Terima kasih telah menonton!